Tidak terasa sudah berada di penghujung tahun saja, dimana tahun ini gue ataupun kalian akan dihadapkan dengan dua pilihan Antara memilih untuk bekerja dan tidak lagi menjadi beban kedua orang tua, atau memilih untuk melanjutkan keperguruan tinggi Pasti gue ataupun kalian akan dihadapkan dengan kedua pilihan ini Kadang pemikiran-pemikiran yang sudah kita rencanakan jauh sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan hari ini Itu artinya kita harus siap dengan apa yang telah kita dapatkan, siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang terhadap diri kita Dalam artian kata, kita harus siap pasang badan untuk menjawab dan menanggapi komentar-komentar miring dari orang-orang terhadap diri kita Belum juga terhadap keluarga kita Tentang apa pekerjaan kita jika kita memilih untuk bekerja Atau dimana kita berkuliah, apa jurusan yang kita ambil jika kita memilih untuk melanjutkan keperguruan tinggi Pernah gak sih kalian mikir gini Gue kok gak berguna banget ya Bodoh, susah dalam menghafal, susah dalam mengingat pelajaran, tidak memiliki skill, kemampuan untuk bekerja Terutama untuk gue ataupun kalian yang akan melanjutkan keperguruan tinggi Gue mikir gini, gimana nanti kalau gue tidak diterima di perguruan tinggi yang gue mau Gue mau jadi apa, gimana perasaan orang tua gue, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti muncul di dalam diri kalian Perlu gue ingatkan kepada kalian Kesuksesan itu didapat bukan karena apa yang telah kalian raih sekarang Tetapi kesuksesan itu didapat karena apa yang telah kalian korbankan untuk masa depan kalian Ingat bahwa asalnya setiap orang tersebut sudah memiliki jalannya masing-masing Semangat berjuang Goodbye